Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan Miss Nenek di pelajaran matematika. Nah, pada video kali ini kita akan belajar cara membuat kerucut dengan jaring-jaring kerucut. Simak video dari Miss Nenek. Bahan-bahan yang kita gunakan di sini adalah penggaris, lalu gunting, alat perekat kita bisa gunakan double tip ataupun lem, lalu ada jangka, dan yang terakhir adalah Miss Nenek menggunakan kertas A3, kalian bisa menggunakan kertas manila ataupun kertas karton. Pertama, kita akan membuat alas kerucut dengan diameter 7 cm. Disini, maka jari-jarinya ada di 3,5 cm. Setelah itu, kita gambar menggunakan jangka berbentuk lingkaran. Setelah kita menggambar alas, lalu selanjutnya kita akan menggambar selimut kerucut. Disini, selimut kerucut diameternya adalah 2 kali diameter alas. Tadi, jika diameter alas adalah 7 cm, maka diameter untuk selimut adalah 14 cm. Disini, kita tambahkan 1 cm atau lebih nanti untuk kita gunakan sebagai perekat. Nah, setelah itu, baru kita gambar menggunakan jangka. Kita gambar berbentuk setengah lingkaran. Nah, disini terbentuk jaring-jaring dari kerucut. Setelah itu, kita gambar perkat pada alas kerucut. Nah, ini kalian bisa bebas untuk menggambar perkatnya. Disini, Miss Neneng menggambar seperti ini. Nanti akan Miss Neneng tempel dengan double tip. Setelah itu, setelah selesai kita gambar jaring-jaring kerucut, lalu kita potong jaring-jaring kerucut ini. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Tadi, pada perekat kita bisa gunakan lem atau double tip. Disini, Miss Neneng menggunakan double tip untuk Miss Neneng tempelkan di alat perekat. Setelah itu, kita tempelkan semua jaring-jaring kerucut dan kita rapikan. Nah, seperti ini ya, jadinya kerucut. Nah, itu tadi bagaimana cara kita untuk membuat kerucut menggunakan jaring-jaring yang ada pada kerucut. Silahkan untuk mencoba di rumah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.